Nah sahabat traveler langkah pertama untuk memonetize video di Facebook tentunya kita harus mempunyai aplikasi Facebook kita buka dulu aplikasi Facebooknya saya yakin 100% juga sahabat traveler disini mempunyai aplikasi Facebook jadi untuk memenetize sebuah video di Facebook itu kita tidak perlu membuat akun Facebook baru Nah setelah aplikasi Facebook ini terbuka langkah kedua adalah sahabat traveler harus mempunyai halaman Facebook halaman Facebook dengan Facebook itu berbeda halaman Facebook itu semacam fanspec jadi sahabat traveler harus membuat terlebih dahulu halaman fanspec tersebut cara membuat halaman fanspec itu sama seperti kita membuat Facebook kita close aja terus kita bikin halaman fanspec di halaman awal ketika kita akan membuat sebuah Facebook karena disini materi yang akan kita bagikan adalah cara memonetize video di Facebook jadi untuk cara membuat fanspec kita lewati terlebih dahulu ya sahabat traveler kita anggap aja semua sudah mempunyai halaman fanspage Nah setelah kita kita masuk membuat masuk ke aplikasi Facebook ini kita masuk ke aplikasi fanspec di Facebook kita nah ini saya punya dua aplikasi saya punya dua aplikasi fanspec kita bukakan dan ini adalah aplikasi halaman fanspec di sini kalau sahabat traveler mau mengupload video melalui aplikasi fanspec ini karena bila melalui halaman Facebook otomatis tidak akan bisa dimonetize video-video sahabat traveler jadi aplikasi ataupun fanspec ini sangat penting dalam memonetize sebuah video nah setelah kita membuka halaman fanspec ini kita masuk ke alat penerbitan di bagian atas belah kanan ini kita klik kita tunggu sebentar sampai halaman ini terbuka jadi untuk membuat sebuah halaman tidak susah ya sahabat traveler tinggal nanti sahabat traveler buka saja halaman tersebut atau halaman awal ketika kita akan mendaftar sebuah Facebook dan dikaitkan dengan akun Facebook sahabat traveler nah setelah terbuka kita cari aja di sebelah kiri ini yang berini kan ada postingan video fitur nah kita masuk ke fitur tapi kita pilih yang kreator studio jadi mungkin bagi para sahabat traveler yang sudah biasa kita menggunakan YouTube akan lebih mudah memahami materi yang saya berikan disini kita klik saja kreator studio supaya kita bisa tahu persyaratan apa saja yang harus kita penuhi untuk memenuhi untuk memonetize sebuah video di halaman Facebook karena yang seperti yang kita ketahui juga di YouTube pun kita harus mempunyai sebuah persyaratan untuk membuat ataupun memonetize video-video yang ada di channel kita sama hanya dengan di Facebook ini nah setelah terbuka lagi kita nanggap berikutnya kita lihat disini ada akses juga iklan monetize dan peraturan video harus berdurasi minimal 3 menit untuk berisi iklan jadi video yang kita upload harus harus mempunyai durasi minimal 3 menit sahabat traveler jangan lupa minimal 3 menit itu baru bisa dimasukkan iklan untuk memeriksa ataupun melihat persyaratan yang harus kita penuhi untuk memonetize sebuah video di Facebook kita klik saja yang diakses sudah iklan ini kita periksa kelayakan disini kita akan dapat mengetahui syarat apa saja yang harus kita penuhi nah disini yang pertama kita harus mempunyai sepuluh ribu pengikut jadi follower defenseback kita harus tembus sepuluh ribu baru video-video yang kita upload defenseback bisa di approve untuk di monetize dan yang kedua adalah tayangan satu menit untuk video tiga menit maksudnya gimana jadi video tiga menit itu minimal durasi menontonnya itu satu menit dan disini ada keterangan tambahan dalam 60 hari terakhir Anda membutuhkan 30.000 tayangan satu menit pada video yang berdurasi 3 menit standar kelayakan monetize disini mungkin semua sudah bisa tersetujui karena disini santeng saya juga sudah biru dan apakah monetize ini sudah di ataupun sudah bisa diterapkan yang di Indonesia karena yang kita ketahui baru bisa dimonetize di Eropa atau di Amerika ya sahabat traveler tapi ternyata disini ketersediaan negara sepertinya negara Anda saat ini didukung jadi di negara kita Indonesia bisa apa apa monetize Facebook ataupun iklan yang berada di video kita sudah didukung sahabat traveler tentunya ini kabar gembira bagi kita semua sehingga kita bisa menjadi kreator di Facebook disini karena pengikut kalau saya belum tembus 10.000 jadi masih silang ini baru 2% 10.000 dan tayangan minimal satu menit satu video juga masih silang jadi setelah ini terpenuhi 10.000 pengikut dan ini juga terpenuhi maka video yang saya posting di halaman ini akan ada iklan dan menghasilkan dolar demikian info yang bisa saya bagi kepada kepada sahabat traveler semua jangan lupa dukung dengan menekan tombol subscribe like comment dan share jika video ini bermanfaat sampai jumpa dan tunggu video-video tutorial dan wisata berikutnya di channel melalui traveler ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati